Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel OECNX di video kali ini aku akan membagikan sebuah set prop dua varian sesuai kebutuhan kita masing-masing jadi kalian tinggal kebutuhan untuk daily atau untuk keperluan gaming cuy sesuai dari nama filenya yaitu set prop daily ataupun gaming jadi di set prop kali ini itu dibagi menjadi dua tipe yaitu untuk yang harian dan untuk yang mode game perbedaan dari kedua ini yaitu yang harian yang harian tuh tidak ada penampil performa sama sekali alias jika kalian bermain game kalian udah lupakan saja set prop berikut ini cuma kalau HP kalian tuh udah pakai prosesor yang udah besar seperti snap 7 ke atas atau 8 ke atas kalau buat game udah mantep itu bisa pakai yang daily aja karena bisa mendinginkan HP juga beserta menghemat baterai jadi untuk kebutuhan harian tuh lebih oke dan untuk kebutuhan game itu juga mengikuti standar dari HP nya jadi untuk mode gaming sendiri itu dikhususkan untuk orang yang bermain game karena disini tuh ada fitur yang namanya enable hypertrade dari Chromeflex jadi apa itu enable hypertrade jadi hypertrade itu sendiri jika diaktifkan jadi ada mode ada disable dan enable jika disable itu untuk value nya itu nol dan enable itu value nya satu jadi semisal di enable in itu core dari HP kalian seperti semisal core HP kalian itu octa-core setiap core itu menjalankan 1.1 ghz lah nah itu udah lumayan kenceng nah cuma kalau kalian aktifin hypertrade itu bisa meng-clock lagi jadi bisa jalan di 1.6 ghz atau selebihnya dan untuk efeknya sendiri itu sesuai dari tipe HP kalian cuma yang pasti untuk set prop ini tidak akan menurunkan performa yang ada pasti menaikkan performa tapi dengan resiko yang namanya juga hypertrade meng-overclock dari CPU kalian ini resikonya itu juga HP kalian tuh pakai set prop ini udah auto menjadi lebih panas karena corenya itu ditingkatkan lagi cuy nah ini dengan tanda kutip untuk cara overclock ini bukan pure meng-overclock prosesor CPU karena apa karena ini bukan HP root cuy karena untuk bad loadernya itu udah di-lock jadi kita agak bisa otak-atik lebih dalam lagi cuma dengan ada set prop ini bisa lebih mantap lagi Sebenarnya itu ada cara lagi untuk meningkatkan performa dengan cara pakai set edit atau langsung pakai flex dari Android sistem webview itu cuy atau dengan kata lain dengan hypertrade ini device kita itu dapat memproses lebih banyak informasi dalam waktu yang lebih singkat dan menjalankan lebih banyak tugas di latar belakang dan tentunya itu tanpa gaguan alias tanpa lag sedikit pun cuy tentu untuk yang mode gaming ini tidak hanya fokus pada flex hypertrade saja drop ini juga aku masukin mode idle dan disini untuk gamenya itu aku masukin only Genshin Impact sama HSR dan Mobile Legends cuy jadi untuk kalian yang memainkan game selain game tersebut jangan harap performanya itu meningkatnya drastis banget karena sesuai kebutuhan tapi kemungkinan performa masih naik karena apa karena masih ada kode lain atau perintah lain yang menjalankan untuk menambah performa di HP kita atau memaksa power di HP kita tapi ya resikonya pakai set prop ini menurutku itu HP lebih panas Jadi kalian kalau main game itu wajib pakai fun cooler agar bisa stabil karena untuk thermalnya sendiri itu enggak di disable karena kalau kalian pengen lancar tapi panas itu ya harus di root dan di disable thermal kalau user non root lebih baik pakai pan cooler aja untuk menghindari kependekan umur HP dan juga baterai akan terasa lebih boros cuy dan untuk kalian yang tidak bisa ekstrak di Zarchiver karena mungkin Android kalian untuk kebesaran dan tidak support file ku maka kalian bisa lakukan cara seperti di video ini jika cara di video ini masih masih belum work di HP kalian kalian bisa langsung aja download aplikasi es file manager di Google cuy jadi untuk aplikasi es file managernya itu hanya bisa di download lewat Google dan tidak ada di playstore untuk cara pasangnya sendiri itu kira-kira seperti ini kalian bisa perhatikan saja sambil aku jelasin kalian aku mohon untuk bisa like video ini jika kalian suka dan kalian bisa dislike saja jika tidak suka dan sesuai saja untuk pemenang giveaway itu ada di akhir video jika kalian penasaran kalian bisa langsung aja skip ke akhir video cuy selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini aku ucapin selamat buat yang menang aku nutaunya untuk satu party dan selamat kepada pemenang yang ikinya itu bernama Sonzi9 cuy selamat menikmati